Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari terkasih, dan selamat hari Minggu ke-23 bertempatan dengan Pekan Kitab Suci Nasional. Pada hari ini, Injil Tuhan kita Yesus Kristus bercerita tentang penyembuhan orang putih dan keadaan. Diceritakan Yesus tidak lagi beberapa orang yang membawa kepadanya seorang yang putih dan gagal, alias tidak dapat berkata-kata dengan baik. Yesus menyembuhkan orang tersebut dengan menyentuh telinganya dan kemudian meludah merabah lidahnya. Pada akhirnya, orang tersebut sembuh dari ketuliannya dan dapat berbicara dengan baik. Mendengarkan adalah suatu proses indrawi manusia yang sangat penting. Dengan mendengarkan, seseorang memperoleh informasi bagi dirinya lewat suara. Oleh karena itu, kehilangan kemampuan untuk mendengar, alias tuli, berarti kehilangan kemampuan untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu bisa jadi sesuatu yang memberikan masa kebahagiaan, atau bisa menjadi sumber kekuatan, atau sumber semangat, atau bisa jadi sebuah syarat untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sementara itu, kehilangan kemampuan berbicara berarti kehilangan kemampuan untuk menyampaikan sesuatu. Sesuatu itu bisa berarti pengungkapan diri yang bisa berubah pikiran, tapi juga bisa juga berubah perasaan. Dan kehilangan kemampuan berbicara juga berarti kehilangan kemampuan untuk berbagi. Berbagi informasi, dan berbagi kekayaan diri. Saudara-saudara terkasih, apa yang dilakukan oleh Yesus memang menjadi sukacita bagi orang yang disembuhkan. Dengan disembuhkan dari tuli dan kegagapannya, ia menjadi dapat berkomunikasi dengan orang lain secara lebih baik. Semua orang yang menyaksikannya kagum, hingga terdorong untuk mewartakannya kebanyak daerah, kebanyak orang. Suatu kesembuhan fisik yang diberikan oleh Yesus kepada orang cacat tersebut. Namun saudara-saudara terkasih, sebagai orang berima, kita dituntut untuk melihat lebih jauh apa yang dilakukan oleh Yesus. Bagi kita orang berima, hendaknya kita mampu melihat kesembuhan rohani yang diberikan oleh Yesus. Saudara-saudara terkasih, mucijan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, hendaknya berbicara lebih mendalam bagi kita orang Kristiani zaman ini. Di zaman sekarang, kita juga banyak menemukan orang-orang yang tuli dan yang gagal. Atau bahkan, jangan-jangan kita sendiri adalah salah satunya. Saudara-saudara terkasih, mucijan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, hendaknya dapat kita lihat secara lebih mendalam. Di zaman sekarang, orang yang tuli dan gagal sungguh sangat mudah ditemukan. Atau jangan-jangan, kita sendiri adalah salah satu dari antara mereka. Kita tahu bahwa Tuhan senantiasa berbicara kepada kita. Lewat anggota keluarga kita, orang-orang terdekat kita, anggota komunitas kita, orang sakit, orang menderita, atau bahkan alam sekitar kita. Wabah korona yang sampai saat ini belum mendapatkan jawaban untuk penyelesaian niat dengan baik, kesungguhnya juga menjadi sarana Tuhan untuk berbicara. Bisa jadi isinya adalah seruan Tuhan untuk kita, agar lebih memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Atau bisa jadi seruannya adalah supaya kita lebih menahan diri, agar menghargai rejeki dan tidak hidup berkoyak-koyak atau pesta pora. Bisa jadi juga seruannya ialah agar kita lebih mencintai tubuh kita, menjaga kesehatan diri kita. Terhadap seruan tersebut, kita juga dapat menjadi orang yang gagal, yaitu ketika kita tidak mampu menjawab seruan Tuhan tersebut. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan melalui orang yang menderita, namun kita tidak dapat berbuat sesuatu, kita tidak dapat membagikan apa yang ada pada diri kita. Atau juga ketika kita tidak mampu memberikan penghiburan, memberikan perhatian bagi saudara-saudara kita, keluarga kita, atau bahkan teman sekerja kita yang menderita. Atau juga mungkin kegagalan kita untuk memperhatikan nikuan kita. Dengan kata lain, kegagapan zaman sekarang berarti kemandulan kita untuk berbuat sesuatu bagi kondisi atau orang yang membutuhkan. Maka seruan pada hari minggu ini, marilah kita untuk lebih berusaha memperkecil ketulian kita. Akan suara-suara Tuhan, seraya berdoa agar kita disembuhkan. Dan marilah kita berdoa juga supaya kita dimampukan untuk berbuat sesuatu sehingga kita tidak mampu, tetapi mampu menunjukkan, membagikan sukacita yang kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara, hari ini juga disebut sebagai pekan kitab suci nasional. Kita orang beriman, diminta untuk lebih mendekatkan diri dengan suara Tuhan yang terdapat dalam ayat-ayat kitab suci. Kita diminta untuk lebih memberikan diri kita, merenungkan sabda Tuhan. Dan kemudian dengannya, semoga kita mampu untuk bersuara, membagikan sabda Tuhan tersebut dalam hendak kita, perbuatan kita. Kita dikuatkan dengan sabda Tuhan, dan kemudian kita bagikan kekuatan yang kita terima kepada orang-orang yang membutuhkan dan yang ada di sekitar kita. Selamat pagi.